Intro Sahabat AgriBurner, Sahabat Pataka Channel Kita masuk ke sesi kedua Sesi ataupun edisi mengevaluasi realisasi pengurangan pasokan FS Berdasarkan S.E. Dirjen yang dikeluarkan pada tanggal 18 September Tadi kita sudah seru membahas AgriBurni Sekarang kita ingin lihat tingkat kepatuhan pengurangan setting H.E. untuk kegiatan CSR Bisa salah satunya, intinya setting H.E. untuk kegiatan CSR Kita gak akan bahas dampak ini kepada harga telur ya, karena itu nanti bisa rame lagi Jadi asumsi membahas ini adalah Kita fokusnya di Pak Dirjen, pemerintah sudah keluarkan kebijakan Dampak kesananya bagaimana kita gak akan bahas ya Kalaupun mau dibahas nanti sesi berikutnya aja Yang akan kita bahas adalah tingkat kepatuhan Jadi kepada peternak layer maaf ya, bukan berarti kami mencederai Saya tahu bahwa ini menjadi problem bagi teman-teman semua Tapi kami disini mau fokus dalam rangka menganalisa tingkat patuh atau tidaknya Dari sebuah kebijakan yang sudah diambil pemerintah Jadi Pak S.B. target pengurangan setting telur H.E. ini totalnya itu ada 7.500.000 butir 7.500.000 butir Ya 48% Nah Yang terrealisasi 6.600.115 butir Atau 88% Bagus realisasinya Ini yang membuat peternak telur mencret-mencret kemarin Hahaha Nomor butir Berarti ada 12 sesen lagi Ada 12 Makanya harga telur sekarang naik Karena ini sudah selesai 7.500.000 Biasa ini ya Oke Jadi Tetapi kita melihatlah Oke Yang lain pada bagus gitu ya Tapi ada tingkat kepatuhan di bawah 50% Di bawah 50% Ya di bawah 51% lah ya Disitu ada ayam manggis 50,1% Ada PT Tabasam Jayapam 37,8% Ada Simisauri 29% Ada Cahaya Teknologi Unggas 28,1% Ada Intan Jaya Abadi 20,5% Ada Wonokoyo 5,9% Ada Ayam Unggul 1,8% Padma Karya Prima Super Unggas Jaya 1,7% Ini Wonokoyo ini mau bikin Rekor realisasi paling sedikit nampaknya Iya, iya, iya Di akhir juga sedikit Di akhir itu Wonokoyo 1,47% 1,47% Nah disini Di pengurangan setting HE Wonokoyo 5,9% Iya, iya, iya Kecil Dan ternyata yang kecil disini Juga kelihatannya yang bermasalah juga Di akhirnya Iya, iya, iya Ada hubung kaitnya Ada korelasinya Kayaknya ya Iya Iya Waduh Intan Jaya Abadi juga kan tadi di akhir juga Iya Benar Kecil ya Iya Disini juga kecil Itu baik Nah, gimana komensernya Nampak sudah ya Nampak sudah ya Ini saya bilang Ini kan logikanya kan 100% diminta Harusnya Karena yang lain gampang Iya Dari 38% Dari 38 perusahaan Iya 23 perusahaan mematuhi loh Iya Ini yang saya selalu katakan Kan bukan oversupply Pak YK Tapi overstock Kan nampak ini sekali target itu Ada kan seharusnya Karena itu laporan Iya Dari target itu kan didapat dari laporan yang masuk Nah, ternyata begitu realisasinya Kan perhatian sekali itu Ada yang di bawah 50% Gitu kan Walaupun karena sumbangan yang 23 perusahaan itu banyak Iya Jadi yang 6.600.000 itu ternyata disumbangkan oleh Paling tidak kalau saya lihat lah dari 85 lah ya Atau 76 lah ya 29 perusahaan 29 perusahaan berkontribusi terhadap pencapaian realisasi 6,6 juta Iya Nah, tetapi ada 9 perusahaan Iya Yang itu Di bawah 5% Bahkan ada yang di bawah 10% Ini overstock Pak Jadi ini telur ini kan ada Karena dilaporkan Iya Nah, celakanya kalau ini ditetaskan Kan jadi oversupply Iya Ini overstock Ini overstock Karena target ini kan pasti ada di holding room atau di farm Iya Tapi pertanyaannya kenapa perusahaan ini Tidak patuh Tidak patuh lagi Kan begitu Lagi-lagi ke pengawasan Pengawasan Iya Kan itu jawabannya Di pengawasan Nah Kan ini sudah ending Ini sudah end ya kan Pak Sudah akhir Sehingga kita tahu angka ini Berarti proses untuk menuju 100% Ada yang Tidak patuh Kan begitu Pak 29 cukup patuh ya Relatif patuh Ya patuh ya 29 Tapi ada 9 perusahaan Ini kan juga Dibagi Bapak patuh Iya Saya gak patuh Tapi gak di apa-apain saya Kira-kira Itu masalah besar Semburung Pasti cemburu Bapak buang-buang Saya gak di apa-apain Apalagi itu lagi-lagi ada pelaku GPS kan Ada pelaku GPS lagi Karena dia yang Yang impor Biangnya si LB itu kan Hmm Gitu Pak Jadi kita telusuri Sekali lagi pelaku GPS Pak YK Fokus di pelaku GPS Baru ke downlinenya Ke downlinenya ya Peternak ini kan akibat Betul Bukan sebab dia Iya Dia menagung akibat aja Iya Yang lumpuh utangnya Pak Alvino 7 miliar 8 miliar itu Itu kan akibat Iya Iya Pak Jadi sekarang sebabnya Kita harus Satu Bagaimana si pelaku GPS ini Sadar akan integrasinya Hmm Kemudian pengawasan Pengawasan Nah Karena ini terjadi Problem ini Ketika dibebaskan kuotanya Terjadi juga Terjadi juga Begitu di kuota terjadi juga Terjadi juga Terlihatan sekarang Di mana masalah itu Di importasi GPS Yes Luar biasa Kita baru Sesi 2 ya Iya Nanti kita Sesi akhir kita bahas Baik Kalau Imposipi Pala pelaku Importir GPS ini Ada yang bermasalah Maksudnya Maksudnya kena punishment Kena punishment Kalau dia tidak mau Silahkan bergabung Membentuk aliansi integrasi Aliansi integrasi Antar importasi GPS Iya Oh gitu Pak Jangan paksakan diri Di importasi GPS Karena Menjadi masalah Oke Tutupan Kita motherfutupan Sese hears Sese outs Answer Sese Terima kasih telah menonton